Pada 24 November 2018, di Liberty Square, Taipei, dibuat barisan manusia membentuk gambar buku Chuan Falun versi bahasa Inggris. Buku Chuan Falun adalah buku pedoman kultifasi Falun Gong. Di Taiwan sendiri, pembentukan gambar dari barisan praktisi Falun Gong ini sudah berlanjut selama sembilan tahun. Tahun 2009, berbentuk buku Chuan Falun versi Mandarin. Tahun 2010, berbentuk bunga lotus dan tiga huruf Chen San Ren. Tahun 2012, berbentuk gambar guru Falun Gong. Di tahun yang sama, di depan Istana Presiden, berbentuk gambar Falun dan huruf Fa Chen Tien Ti. Tahun 2013, berbentuk gambar lotus dan empat huruf Falun Tava. Tahun 2014, berbentuk gambar praktisi Falun Gong berterima kasih kepada guru dan gambar Dewi Langit memegang buku Chuan Falun. Dan delapan huruf Fokuang Pu Chau Li Yen Ning. Tahun 2015, berbentuk gambar Falun dan empat karakter mandarin Falun Chang Chuan. Tahun 2016, berbentuk gambar Falun dan tiga karakter mandarin Chen San Ren. Tahun 2017, berbentuk gambar praktisi Falun Gong duduk bermeditasi dan delapan karakter mandarin Chu Se Zen Fa, Fa Chen Qian Kuan. Sementara tahun 2018 ini berbentuk gambar buku bahasa Inggris Chuan Falun. Tak hanya kemegahan dalam bentuk gambar, hal ini juga bertujuan menyebarkan energi positif ke masyarakat. Tradisi praktisi Falun Gong membentuk gambar dimulai di Tiongkok. Tahun 1996, praktisi Falun Gong Tiongkok kota Kui Chou membentuk gambar Falun Raksasa. Tahun 1997 hingga 1999, mereka juga membentuk gambar Chen San Ren dan Falun Tava. Karena penganiayaan yang terjadi sejak tahun 1999 oleh Partai Komunis Tiongkok, pembentukan gambar tidak mungkin dibuat di dalam Tiongkok lagi. Hingga tradisi ini diteruskan oleh praktisi Falun Gong di luar Tiongkok. Melalui hal ini, praktisi juga berharap agar penganiayaan di daratan Tiongkok dihentikan. Hingga kini, Falun Gong telah menyebar ke lebih dari 100 negara dan kota di seluruh dunia. Landscape pembentukan gambar ini telah mencerminkan perbedaan kontras yang terjadi antara masyarakat bebas dan di daratan Tiongkok.